Intro Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasih kita, memberkati kita, melindungi kita, memelihara kita dalam segala keadaan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di hari-hari ini saya menerima apa ya, masukan dari orang, counseling dari orang yang mereka mulai takut melihat keadaan ke depan salah satu yang ditakuti orang hari-hari ini adalah resesi karena covid ini, covid-19 ini orang berpikir mungkin ke depan akan resesi dan juga banyak media yang memberitakan itu tapi saya ingin mengatakan kepada saudara, dimanapun saudara berada resesi bagi orang percaya bukan berarti depresi saudara tetap harus percaya bahwa di tengah keadaan apapun Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menjaga kita mari sama-sama kita buka saudara dalam Matthews pasal yang ke-6 Matthews pasal ke-6 ayat ke-25 Firman Tuhan berkata demikian saudara karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kuatir akan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan atau minum dan janganlah kamu kuatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pemeliharaan Tuhan itu bagi orang percaya untuk memenuhi kebutuhan dasar di tengah situasi apapun, Tuhan berkata, kamu jangan kuatir saudara orang-orang telpon saya dan merasa bahwa mereka mungkin kurang rohani mereka mengatakan begini kepada saya Pak kok saya kuatir ya menghadapi keadaan yang sepah hari-hari ini dan nanti ke depan apakah saya kurang rohani? mereka merasa bahwa mereka kurang rohani karena punya perasaan kuatir sedangkan diberkati Tuhan ketika mereka tanya sama saya Pastor, Pastor kuatir juga gak? saya bilang saya kuatir sebagai manusia saya punya rasa kuatir saya punya keluarga, saya punya rasa kuatir bagaimana masa depan saya? bagaimana hari-hari yang akan datang? tapi saudara yang saya ingatakan kepada saudara makanya selalu saya menyarankan kepada saudara bacalah firman firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku di tengah-tengah kegelapan apapun kalau kita ada firman, cara berpikir kita akan terang bukan berarti kita tidak akan punya rasa kuatir rasa kuatir itu bukan menandakan bahwa saudara tidak rohani saudara, rasa kuatir itu manusiawi tapi ketika saudara punya rasa kuatir akan ada terang ketika saudara baca firman firman yang berkata, janganlah kamu kuatir jadi rasa kuatir itu ada tapi kalau saudara punya firman dan firman itu jadi terang dalam kehidupan saudara jadi begini, ras iman itu yang akan naik rasa percaya akan naik rasa kuatir itu akan turun jangan biarkan rasa kuatir di atas iman saudara biarlah iman saudara di atas rasa kuatir saudara saudara, di dalam firman Tuhan Tuhan telah membuktikan di perjanjian lama ada seorang nabi yang bernama Elia di tengah kekeringan yang melanda Israel di tengah kekeringan yang melanda Israel Tuhan katakan kepada Elia Elia kamu pergi ke tepi Sumai Gerit di sana aku telah memerintahkan firman Tuhan katakan aku telah memerintahkan agar burung-burung gagak akan membawa makan buat kamu saudara bayangkan sesuatu yang tidak bisa dipikirkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika bahkan secara teologia mungkin saudara ya kalau kita melihat secara manusiawi itu gak akan mungkin ada burung, makanya dikatakan bukan cuma burung tapi burung-burung gagak yang memberi makan Elia di sana bahkan ketika sungai itu telah mengering ada makanan tapi tidak ada minum Tuhan memerintahkan Elia untuk datang kepada seorang janri sarfat yang juga kekurangan cara Tuhan memelihara untuk memenuhi kebutuhan dasar Elia saudara itu sejalan dengan apa yang Tuhan katakan di Matthew 6 ayat 25 yang kita baca tadi bahwa firman Tuhan katakan janganlah kamu khawatir saudara apapun yang terjadi saudara jangan khawatir burung-burung di udara aja Tuhan pelihara ya apalagi saya dan saudara burung di udara tidak punya supermarket burung di udara tidak punya ladang burung di udara tidak punya pekerjaan tetap tapi firman Tuhan bilang kalau kebutuhan dasar makan dan minum firman Tuhan katakan janganlah kamu khawatir ya saudara Tuhan akan memenuhi kebutuhan dasar kita untuk kebutuhan gaya hidup itu lain lagi tapi kebutuhan dasar kita makan kita akan Tuhan penuhi saya masih ingat saudara ketika saya dulu masih sekolah di sekolah tinggi teologi singkat cerita saudara saya dulu itu memang punya teman-teman yang baik punya teman-teman yang kalau misalnya kami masih kos saya pernah dengan teman-teman saya itu kami bertiga makan satu porsi nasi goreng untuk kami makan bertiga dan waktu masih kuliah dulu saudara salah satu makanan yang paling sering kami makan itu indomie saya sampai dulu saudara ketika saya makan-makan indomie saya pernah sering ya makan indomie karena keuangan yang terbatas saya pernah berjanji dulu waktu mahasiswa nanti kalau saya sudah selesai kuliah saya sudah pelayanan semuanya sudah stabil saya tidak pernah akan makan indomie lagi tapi tahu gak saudara sampai hari ini saya salah seorang yang sangat-sangat menyukai indomie saya masih makan indomie nah saudara satu kali ketika teman-teman waktu itu saya sudah lulus saudara saya punya dua teman baik waktu itu mereka sudah pada lulus mereka sudah kembali ke tempat mereka untuk melayani ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya saya tiap bulan diberi diberi uang bulanan oleh keluarga tapi satu waktu ada sesuatu yang terjadi sehingga mereka mengatakan mereka tidak bisa memberikan uang makan lagi kepada saya bulanan maksudnya seorang yang diberkati Tuhan saya gak punya tabungan tidak punya apa-apa saudara untuk beberapa saat ada uang sedikit saya masih bisa makan masih bisa makan dan lain sebagainya semuanya masih bisa berjalanan oke ketika uang saya mulai habis saudara seperti biasanya saudara mungkin pernah mengalami sebagai enakos mulai mencari di kantong-kantong celana di kantong-kantong baju mungkin ada masih uang yang tersisip dan ternyata memang ada kemudian saudara mulai menjual TV waktu itu menjual apa yang bisa dijual ya kecuali baju dan celana nah saudara saya mulai menjual sampai satu kali saya udah sama sekali gak punya uang untuk bisa membeli makan sudah satu hari saya udah gak punya uang sama sekali untuk beli makan jadi saudara saya waktu itu ke gereja waktu itu saya ke kampus dan saya berharap ada teman yang akan mentraktir saya untuk makan sampai kuliah usai siang saudara itu tidak ada teman yang mentraktir saya untuk makan kemudian saya ke perpustakaan saya berharap di perpustakaan ada orang yang mengajak saya untuk makan sampai agak sore saya di perpustakaan dan saya mulai kelaparan saudara makanya saya gak pernah tahan melihat orang yang kelaparan karena saya tahu saudara rasanya kepengen makan tapi gak ada uang untuk beli makan kalau kita lupa makan itu beda tapi kalau kita ingin makan dan kita tidak punya uang untuk makan itu susah sangat susah sangat susah saudara nah saudara saya pulang akhirnya ke rumah dan perut saya sangat lapar mulai dari mungkin musik dangdut musik metal sudah semua sudah keroncongan lah saudara di tempat kos itu saya nangis saya bilang Tuhan saya gak bisa makan hari ini dan ada orang-orang teraktir saya ingat kisah tentang Elia Elia bisa diberi makan oleh Tuhan lewat Tuhan kirim burung-burung gagal jadi saya bilang begini ah Tuhan pasti bisa beri makan sama saya saya keluar dari kamar kos saya saudara saya menunggu depan pagar saya lihat-lihat saya bilang Tuhan kalau Elia kau bisa beri makan lewat burung gagal saya juga tapi saudara saya menunggu menunggu memang ada burung yang lewat dia bertengger di atas pohon dia hanya berkicau dan go dia pergi tidak memberikan saya apa-apa kemudian saudara sampai malam tidak ada yang mengajak saya makan saya nangis saudara saya bilang begini sama Tuhan Tuhan seandainya saya gak bisa makan hari ini begini deh Tuhan buat perut saya kenyang tapi tidak saya tetap kelaparan saya mungkin seingat saya mungkin sekitar jam 2 mungkin ya saya baru bisa tertidur mungkin karena saya sampai jam 1 lewat saya belum bisa tertidur karena kelaparan saudara saya jujur aja sama saudara saya sampai bertanya-tanya apa arti panggilan saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan nah saudara yang diberkati besok paginya kamar kos saya itu diketuk oleh bapak pemilik kos dia bilang begini Dick Nixon itu ada orang yang cari di depan saya ke depan ada seorang mbak gitu ya wanita mbak-mbak gitu dia naik sepeda dia tanya sama saya ini mas Nixon ya saya bilang iya betul dia bilang mas Nixon mulai hari ini saya akan mengantarkan makanan untuk mas Nixon sehari 2 kali pagi 1 kali mas Nixon tinggal pilih dia bilang begitu saya ingat mas Nixon tinggal pilih pagi sama siang atau siang sama sore nyonya saya menyuruh untuk tiap hari membawa makanan buat pak Nixon saya bersyukur saudara dan setiap hari memang diberi saya diberi makan bahkan kadang di situ saya dikasih amplop dan ada uang di dalamnya satu bulan lebih itu berjalan saudara saya penasaran akhirnya saya tanya sama mbak itu mbak siapa yang menyuruh mbak untuk mengirim makan buat saya bahkan kadang diberi uang mbak itu bilang mungkin sama saya mas Nixon nyonya saya bilang mas Nixon gak boleh tahu satu hari saudara karena saya penasaran saya ikuti mbak itu dari belakang jadi saya berjalan pelan-pelan saya bersembunyi sembunyi kayak detektif saya ikuti mbak itu dari belakang untuk bisa tahu dimana rumah mbak ini nyonya itu dimana tetapi saudara yang diberkati Tuhan sampai akhirnya saudara mbak itu bisa tahu akhirnya dia berdialog dimana tempat saya bersembunyi kemudian dia datang begini mas Nixon kenapa ikuti saya mas Nixon ingin tahu ya rumah nyonya saya iya mbak dibandingkan mas Nixon nyonya saya sudah bilang mas Nixon itu tidak boleh tahu jadi kalau sampai akhirnya nyonya tahu mas Nixon tahu saya bisa dipecat mas Nixon mas Nixon mau saya dipecat saya bilang ya enggak lah mbak bagaimana kalau mbak dipecat terus gimana dong saya diberi makan ya makanya gak usah mas Nixon saudara hal itu berjalan sampai tiga bulan ke depan tiga bulan berjalan saudara sampai satu kali keluarga saya mengabarnya saya saya disuruh ke Jakarta dan akhirnya semua selesai dan saya di uang bulanan saya saya terima kembali saudara yang diberkati Tuhan setelah saya pulang di Surabaya saya karena waktu itu tinggal kosnya di Manyarejo jadi saya coba berkeliling Manyarejo ya kalau sore-sore atau pagi saya berkeliling ke Manyarejo untuk bisa bertemu dengan mbak ini saya keliling di Manyarejaya ini di Surabaya saudara saya keliling di Manyarejaya untuk bisa bertemu dengan mbak ini itu beberapa waktu saya lakukan tapi saya tidak pernah ketemu bahkan dalam kotbokot bahasa di radio bahkan kotbahasa di beberapa tempat saya menceritakan kesaksian ini dan saya bertanya kepada mereka ada kada saudara karena saudara tahu kenapa saya ingin bertemu dengan nyonya mbak ini dan mbak ini saya sangat ingin bertemu dan saya ingin berterima kasih kepada mereka Saudara, saya bicara dengan beberapa orang Bahkan saya bicara dengan beberapa orang pendoa Mereka juga tidak bisa memberikan jawaban Siapa Mbak itu? Dan sampai hari ini saya tidak tahu Saya masih ingat nama panggilan Mbak itu Sepedanya, wajahnya dia, rambutnya dia Saya masih ingat sekali Masih sangat rekam dalam kepala saya, saudara Dan sampai hari ini, saudara Sampai hari ini Saya tidak pernah bertemu dengan Mbak itu Dan saya tidak pernah tahu Itu sebuah misteri, saudara, bagi saya Oke? Siapa? Tapi itulah cara Tuhan menolong Dia memang benar-benar mengatakan Jangan kamu khawatir Akan apa yang hendak kamu makan Dan apa yang hendak kamu minum Jadi hari ini, saudara Saya ingat mengatakan kepada saudara Dimanapun saudara Mungkin saudara sedang Apakah saudara di PHK? Pekerjaan lagi tidak ada Omset menurun Dan ada banyak berita yang mengatakan Akan lebih sulit, akan lebih sulit, dan akan lebih sulit Oke? Memakan lebih sulit Tetapi saya ingin kasih tahu, saudara Kebutuhan dasar saudara Makan dan minum Saudara jangan khawatir Tuhan akan memenuhinya Nah, bagi saudara yang berkelebihan Saudara mungkin yang makan saudara Sudah lebih dari cukup Ya? Makanya di doa Bapak kami Ferman Tuhan mengajarkan kepada kita Kalau berdoa makanan kami yang cukupnya Kalau saudara sudah punya makanan yang sudah cukup Berbagilah dengan orang lain Oke? Saudara boleh menyimpan makanan Itu baik Tapi menimbun itu jangan Jadi kalau saudara Saya senang melihat beberapa rekaan Orang-orang yang berbagi Di tengah-tengah keadaan seperti ini Untuk orang-orang yang mungkin sedang kekurangan Mereka mau berbagi Jangan menimbun Menyimpan boleh Menimbun Jangan Berbagi Itu harus Kalau saudara khawatir dengan hal-hal yang Akan terjadi ke depan Biar Ferman Tuhan hari ini Mengingatkan saya dan saudara Ferman Tuhan mengatakan Jangan kamu khawatir Akan apa yang hendak kamu makan Dan apa yang hendak kamu minum Dan apa yang hendak kamu pakai Burung-burung di udara Yang tidak punya supermarket Tidak punya ladang Tidak punya pekerjaan Dipelihara oleh Tuhan Apalagi Saya dan saudara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton